oke selamat pagi teman teman disini saya akan menunjukkan ke teman teman bagaimana caranya withdraw atau menarik uang kita dari aplikasi pipit reksadana ke rekening kita tentunya dengan harapan tanpa ada biaya atau pajak ya teman teman sama nanti kita akan mencoba menghitung berapa lama estimasi waktu yang dibutuhkan agar uang kita bisa masuk ke rekening kita oke kita cross check hari ini hari apa dulu ya teman teman oke hari ini hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oke langkah pertama untuk withdraw reksadana kita ke rekening kita yaitu buka aplikasinya terlebih dahulu teman teman ya anda buka aplikasi pipit kemudian di halaman home ini ada namanya dana tabungan ya atau mungkin bisa saja di tempat teman teman ada namanya dana pensiun ya kalau tidak ada dana tabungan ya dana pensiun oke kebetulan punya saya dana tabungan oke saya klik dana tabungan ini nanti disini akan muncul beberapa aset kita yang kita alokasikan entah itu ke reksadana pasar uang reksadana obligasi atau reksadana saham kebetulan saya hanya membeli reksadana pasar uang sehingga yang muncul hanya reksadana pasar uang oke kita coba klik aja ya yang pasar uang ini di dalam pasar uang ini terdapat dua reksadana ya teman teman artinya saya membeli dua reksadana tersebut gitu ya kalau munculnya banyak berarti teman teman beli reksadananya juga macam-macam ya enggak cuma dua misalnya oke coba kita klik dulu ya yang reksadana dana mas rupiah plus ini ya kemungkinan saya akan mencairkan yang ini saja teman teman oke ini grafiknya cenderung naik ya memang kalau reksadana pasar uang itu cenderung naik teman teman enggak apa-apa buat contoh kita cairkan saja oke nanti kita cairkan disini ada biaya pembelian gratis ya biaya penjualan juga gratis teman teman berarti kita nanti ketika mencairkan reksadana ini tidak terkena fee atau pajak kemudian dibawahnya ada bank kustodian bank cimniaga artinya ketika kita investasi di reksadana ini maka uang kita disimpan di bank kustodian ini ya yaitu bank cimniaga kemudian ada bank penampung teman teman nah ini yang perlu diperhatikan kalau teman teman enggak mau kena pajak atau bayar fee gitu ya bank penampungnya ini harus sama dengan rekening bank teman teman kalau disini tertulis BCA maka rekening bank teman teman ya harus BCA biar tidak terkena fee kalau disini tertulis BCA tapi rekening teman teman bukan BCA maka teman teman nanti ketika menjual reksadana tersebut terkena fee sebesar kurang lebih 2500 sampai 6500 rupiah oke kita back aja ya teman teman kita back aja kemudian kita coba jual ini ya sebagai contoh kita jual oke ketika kita klik tombol jual disini ada beberapa peringatan yang pertama harga reksadana ya kita bacakan harga jual kamu akan menggunakan harga atau unit pada hari yang sama jika dilakukan sebelum pukul 13.00 WIB artinya kalau teman teman mencairkan seperti saya ini ini masih jam 11 ya berarti sebelum jam 1 maka harga atau harga jual yang akan saya terima itu nunggu update jam 22.00 WIB biasanya teman teman jadi harga yang disini tadi harga jual itu tadi itu masih belum valid teman teman biasanya saya akan mendapatkan harga di keesokan harinya nah karena reksadana pasar uang ini cenderung naik kemungkinan besar harga yang saya terima jauh lebih besar daripada harga yang tertera disini sangat menguntungkan sekali tapi kalau misalnya teman teman mencairkan yang obligasi atau saham ini sangat spekulatif sekali teman teman karena apa kita jualnya hari ini ya gitu ya tapi kita dapatnya harga besok kan lucu ya teman teman kalau besok turun kan kita rugi jadinya nah itu juga perlu diperhatikan teman teman misalnya hari ini ternyata naik gitu ya teman teman ya naik 10% ternyata besoknya turun teman teman ya turun drastis misalnya 11% nah berarti harga yang kita terima yaitu tadi ketika turun 11% nah itu enaknya kalau reksadana obligasi atau saham tapi biasanya kenaikan atau penurunannya tidak sebesar yang saya sampaikan tadi ya tapi kurang lebih seperti itu teman teman tapi kalau misalnya teman teman mencairkannya setelah jam 1 ya 13.00 WIB maka harganya akan ikut harga besok teman teman dan resultnya berarti besoknya lagi ya teman teman ya nah besoknya lagi kalau reksadana pasar uang enak ya teman teman semakin lama semakin banyak yang kita dapat tapi kalau obligasi sama saham kan tebak tebaan jadinya ya spekulatif sekali ya belum tentu besok atau lusa harganya naik loh teman teman ya bisa saja kita dapat harga yang dibawa nah oleh sebab itu mungkin sebelum teman teman menjual reksadana obligasi atau saham perlu diperhatikan dulu kenaikannya sudah banyak atau belum kalau sudah banyak bolehlah dijual tapi kalau masih sedikit nanti akan terjadi spekulasi ya oke kemudian yang kedua disini ada durasi pencairan reksadana teman teman jadi reksadana kita atau uang kita tidak akan langsung cair jadi membutuhkan waktu 2 sampai 7 hari kerja nah ini nanti kita coba hitung ya teman teman kita estimasi oke kemudian yang ketiga biaya transfer antar bank jika rekening bank kamu berbeda dengan bank penampung maka akan dikenakan biaya transfer oleh pihak bank sudah saya jelaskan tadi ya bank penampungnya harus sama biar tidak terkena fee oke ini saya klik saya mengerti ya teman teman kita coba jual ya ini sebenarnya kita bisa menjual aset kita enggak 100% ya misalnya 30% gitu ya itu juga bisa tapi dalam contoh ini ini saya contohkan untuk menjual seluruh aset yang saya punya di reksadana dan emas rupiah plus jadi 100% saya jual kemudian di bawah sini akan muncul sumber rekening sama rekening kamu ya berarti rekening yang kita daftarkan pada waktu kita mendaftar di aplikasi bibit oh iya teman teman juga bisa menambahkan rekening bank lain kok ya bisa maksimal kalau enggak salah itu 6 rekening bank bisa kita tambahkan di aplikasi bibit jadi kalau misalnya teman teman punya banyak rekening bank malah enak disini ya luang kita untuk tidak terkena fee itu cukup besar karena kita punya banyak rekening oke karena kita BCA atau BCA seharusnya kita tidak terkena fee oke langsung kita jual aja ya teman teman oke muncul jendela disini ada perkiraan dana dicairkan ya berwarna merah teman teman karena ini tidak pasti seperti yang saya bilang tadi ya harganya ini akan berubah-ubah setiap hari kalau kita cairkan sekarang sebelum jam 1 maka kita akan dapat update harga itu jam 22.00 WIB nanti malam nah kemungkinan besok akan muncul harga yang seharusnya kita dapatkan dan itu nanti kemungkinan akan masuk ke rekening kita sesuai dengan nominal yang sudah tertera disini besok ya teman teman karena ini reksadana pasar uang kemungkinan dana yang kita terima akan jauh lebih besar daripada ini oke kita centang ya saya menyetujui penjualan reksadana yang tertera di halaman ini kemudian klik jual teman teman oke kita berhasil menjual reksadana disini muncul tulisan dana akan masuk ke rekening kamu maksimum 3 hari kerja ya teman teman oke oke kita pantau terus ya ini teman teman ya hari ini hari Senin tanggal 1 Maret 2021 kita cross check hari berikutnya ya teman teman oke bertemu dengan saya kembali hari ini hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 kemarin kemarin tanggal 1 Maret 2021 saya mencoba mencontohkan ke teman teman bagaimana caranya menarik uang atau withdraw uang dari reksadana bibit kemarin saya contohkan menarik reksadana pasar uang dari dana emas kalau tidak salah sebesar Rp3.500.5.645 rupiah ya teman teman oke sekarang kita cross check apakah uangnya sudah masuk atau belum ya teman teman nah pertama-tama kita buka aplikasi bibitnya dulu kemudian masuk ke menu transaksi nah biasanya di halaman transaksi ini akan muncul order jual kita ya teman teman atau withdraw kita kalau sudah resolve biasanya masuk ke history oke disini terakhir status order jual kita itu berhasil ya teman teman ya berhasil kita coba klik detailnya nah sudah berhasil tanggal 2 Maret 2021 jam 17.24 WIB berarti tadi sore ya karena sekarang sudah jam 19.36 kemudian untuk nilai jualnya sepertinya naik teman teman naik menjadi Rp3.507.234 teman teman berarti naik kurang lebih Rp1.589 oke sekarang kita coba cross check rekening bank kita apakah sudah masuk uangnya gitu ya kita cross check nah ini kebetulan saya cross checknya pakai klik BCA ya teman teman kita cari pada tanggal 2 Maret 2021 apakah dananya sudah masuk atau belum gitu ya kita coba cari ini kayaknya sudah masuk ya teman teman yang ini teman teman ya masuk Rp3.507.234 rupiah ya bener ini dan tanpa biaya admin teman teman karena tadi sesama bank BCA ya jadi tanpa biaya admin berarti bener teman teman ya oke bagus dan masuknya juga sangat cepat ternyata teman teman ya cuma satu hari ya kemarin kita withdraw sekarang sudah masuk ya berarti kalau teman teman mau mencairkan atau menjual reksadananya usahakan sebelum jam 13 biar prosesnya jauh lebih cepat nah jadi kesimpulannya seperti itu teman teman dan pastikan banknya itu sama ya bank penampungnya sama bank kita biar tidak terkena fee oke mungkin itu saja tutorial dari saya semoga tutorial ini berguna jangan lupa like komen dan subscribe agar saya selalu membagi tips dan triks terkait bisnis online terima kasih